KISRU SEPAK BOLA INDONESIA Namun sayang, rencana pemerintah itu mendapat tanggapan dingin dari sejumlah klub peserta ISL, salah satunya Arema Kronus. Klub berjuluk Singoedan itu memastikan diri tidak akan ikut dalam kompetisi bentukan tim transisi. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi menegaskan akan kembali mengeluarkan kebijakan baru jika klub-klub peserta ISL menolak ikut serta dalam kompetisi bentukan pemerintah tersebut. Selain itu, tim transisi sendiri rencananya baru akan melakukan proses bidding operator pelaksana pada akhir pekan depan. Perseteruan Kemenpora dan PSSI bermula setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI pertanggal 17 April lalu. Dengan keputusan itu, FIFA pun akhirnya menjatuhkan sanksi bagi Indonesia terkait adanya intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Lalu, apakah tim transisi bentukan pemerintah itu siap untuk menggelar kompetisi di tengah sanksi FIFA? Dan apakah klub-klub bersedia untuk ikut serta dalam kompetisi ala pemerintah tersebut? Pasca Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menjatuhkan sanksi bagi sepak bola Indonesia, kini perseteruan PSSI dan Kemenpora memasuki babak baru. Melalui tim transisi, Kemenpora berencana akan menggulirkan kompetisi piala kemerdekaan di tengah sanksi FIFA. Untuk membahasnya, di studio sudah hadir anggota tim transisi Zuhairi Misrawi dan pengawat sepak bola Andi Bahtiar Yusuf. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021-529-00308 atau 021-529-00311. Saya langsung ke Mas Zuhairi Misrawi sebagai anggota tim transisi. Tadi di paket pembuka ada pertanyaan, sudah siapkah tim transisi untuk menyelenggarakan kompetisi ini? Ya, bukan sudah siapkah. Memang harus siap, karena salah satu tugas dari... Tapi kalau harus siap, tapi kalau nggak siap, nanti kompetisinya juga berantakan loh Mas Zuhairi. Harus siap, kami mau ulang untuk melaksana kompetisi. Bukan hal yang sulit. Tugas dari tim transisi... Anda yakin tidak sulit untuk menyelenggarakan kompetisi? Tidak sulit lah, tidak sulit. Saya juga ngerti lah bagaimana melolak kompetisi itu. Tugas dari tim transisi itu sejak awal adalah melaksanakan kompetisi. Dan oleh karena itu ketika Mempora mengeluarkan SK pembekuan PSSI, secara langsung Mempora memanggil klub-klub profesional dan meminta kepada PT Liga untuk segera menggelar kompetisi. Tapi sayangnya klub-klub menolak dan kemudian PT Liga juga menolak untuk menggelar kompetisi itu. Lalu gimana kalau PT Liga menolak dan klub-klub juga menolak? Kemudian menyebabkan para pemain, para pencinta sepak bola itu dipotong gajinya lalu kemudian tidak bisa melihat pertandingan. Nah, untuk dalam jangka waktu pendek kami tim transisi mencoba untuk menggelar Open Tournament yaitu Piala Kemerdekaan dalam rangka 70 tahun Indonesia Merdeka dan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Pesertanya siapa? Sekedang komunikasi sangat intensif, akan ada kejutan dalam minggu ini. Kami klub-klub profesional akan menjadi ikut andil bagian dari Open Tournament Piala Kemerdekaan ini. Tetapi dengan persyaratan yang standar yang sesuai dengan rule dari tim transisi. Yaitu ada fair play, wasitnya juga bisa menjadi wasit yang sangat baik. Nanti ada fakta integritas antara pemain, pelatih. Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat. Ada wasit yang bermasalah, ada yang pemain yang... Itu pasti tidak akan dipakai ya? Bukan, fakta integritas. Nomor teleponnya harus siap disadap oleh pihak kepolisian dan KPK. Mantap sekali, sampai bisa disadap ya. Jadi kami ingin adalah ini hal yang baru. Tentu juga kemudian kami sedang mencari tadi promotor dari pertandingan itu. Sudah ada promotornya? Ada beberapa yang... Ada beberapa yang sudah melamar kepada kami. Kami tinggal open bidding tadi itu. Dan mudah-mudahan sebelum bulan puasa kita sudah bisa mengenal... Oke, ini yang menjadi catatan saya adalah ini akan mencoba untuk melaksanakan kompetisi yang terbuka, transparan, dan profesional seperti itu. Betul. Dalam waktu yang tadi dikatakan juga bahwa waktu yang sangat singkat. Kalau menurut saya waktu yang sangat singkat itu menjadi satu masalah sebetulnya, Mas. Tidak masalah, Mas. Sebetulnya ada kemauan sekarang untuk memperbaiki tata kelola sepak bola kita. Jadi kemauan inilah yang selama ini tidak ada. Dan kita tahu bahwa mafia terlibat di dalam pengelolaan sepak bola kita. Sehingga kemudian dampaknya kita tidak mempunyai sekuat tim nasional yang baik. Baik. Kalau menurut Mas Yusuf, Mas Yusuf ini kan menarik. PT Liga tidak mau melaksanakan sebagai operator. Kemudian juga klub-klub tadi juga sudah dikatakan bahwa mereka menolak untuk mengikuti kompetisi kemerdekaan ini. Nah kira-kira ini kompetisi akan seperti apa menurut Anda? Sebenarnya sudah dibilang juga PT Liga tidak mau jadi operator. Tapi kan masih banyak promotor yang lain. Dan juga kan Mas Zuhairi sudah bilang bahwa akan ada promotor yang sudah ada promotor banyak datang bidik. Sebenarnya yang menarik adalah ini mau dilaksanakan secepatnya. Mungkin dalam waktu dua minggu kali ya, Mas. Yang mudah-mudahan. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Pusa kan 17-18 Juni kan. Artinya kan promotornya, promotor mana yang bisa dalam waktu dua minggu menyiapkan sebuah turnamen yang sekalanya kan nasional. Dan juga kita lagi disangsi mau pakai, PSSI kan nggak ada nih perangkat ininya apa gitu. Perangkat pertandingannya. Karena perangkat pertandingan kan semuanya punya PSSI. Punya federasi soalnya. Saya nyebut federasi aja lah, PSSI kan mafia. Kan perangkat pertandingan itu kan isinya selalu punyanya federasi. Mau wasit, mau pelatih, mau apalah semua standar-standarnya semua punya standar federasi. Nah, yang menarik juga sebetulnya standar apa yang mau dipakai oleh kompetisi ini. Kalau misalnya tadi standar integritas apa segala macem kan ya itu kita bisa terima lah. Dan juga yang lebih real sebenarnya yang dinanti masyarakat adalah siapa aja sih peserta dari turnamen ini. Ini ada kejutan. Ini bisa disampaikan sekarang nggak kejutannya nih mas? Iya nanti biar. Kalau disampaikan sekarang nanti bukan kejutan. Bukan kejutan lagi. Selalu perangkat pertandingan tadi itu. Sekarang secara de facto bahwa tim transisi adalah PSSI. Tim transisi? Adalah PSSI. Dan tidak ada masalah soal perangkat itu. Mas Yusuf. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa semua perangkat yang dinyatakan sama Mas Yusuf tadi, wasit segala macem itu, itu sekarang sudah berada di bawah tim transisi. Berarti sekarang kita bisa bilang bahwa ketua PSSI-nya Mas Zewaeri gitu misalnya. PSSI-nya adalah tim transisi. PSSI sekarang adalah acting dari PSSI adalah tim transisi. Oleh karena itu sesuai dengan SK, jadi kita sudah tidak ada lagi PSSI yang kita sebutlah nyala. Kalau kita mau jujur Mas, PSSI lanyalah itu belum disahkan oleh Min Hukam. Dia tidak punya legal standing sebenarnya melakukan gugatan PT UN, datang ke FIFA. Karena dalam statuta FIFA bahwa pengurus PSSI harus mendapatkan pengakuan secara rasa oleh negara. Yang dimana dia berada. Sementara sampai sekarang, kami tanya ke Menteri Hukum dan HAM kemarin, belum ada. Di Menteri Hukum dan HAM setelah dibuka bahwa ketua PSSI sekarang itu masih Johar Arifin. Jadi artinya, lanyalah pun tidak bisa mewakili PSSI. Tidak bisa mewakili PSSI. Kalau ada gugatan dari Johar Arifin, bisa dong berarti? Biar, kalau Johar Arifin yang menggugat, itu boleh. Tapi kalau lanyalah sekarang gugatan... Karena itu masih diakui sebagai ketua umum. Ya, gugatan yang di PT UN itu kan dari lanyalah. Sementara lanyalah tidak mempunyai legal standing di Menteri Hukum dan HAM ya. Nah, ini juga menjadi persoalan kalau lanyalah kemudian mewakili bahwa dirinya adalah ketua PSSI. Nah, sebetulnya itu secara di jure kan artinya kan? Bahwa lanyalah itu bukan ketua PSSI. Secara de facto, dia adalah ketua PSSI terpilih sebetulnya. Ya, tapi itu bisa dipertanyakan karena surat pembekuan itu terhadap PSSI Johar Arifin. Jadi, kongres setelah itu tidak sah sebenarnya. Jadi kan ada yang lebih menarik juga kan sebetulnya. Ketika FIFA ngirim surat, kan suratnya beredar di mana-mana tuh. Yang masih disangsikan juga oleh Menpora sebetulnya. Ya, tinggal cek aja website-nya kan ada. Kan disitu ditulis bahwa tidak akan mencabut sampai intervensi pemerintah selesai. Artinya kan sebenarnya FIFA mengakui federasinya. Justru tidak mengakui apa yang dilakukan oleh pihak Menpora. Nah, sebenarnya menarik juga sih bahwa kan sebenarnya pihak Kemenpora dan tim Transisi kan punya kepercayaan yang berbeda nih dengan apa yang dipahami oleh surat itu misalnya salah satunya. Nah, itu surat itu sudah jelas bahwa yang diakui oleh FIFA itu hanya PSSI. Tidak ada federasi yang lain. Sudah tidak disangsikan lagi ya? Iya, persoalannya ini PSSI yang mana? Apakah PSSI Johar Arifin? Apakah PSSI Lanyalah? Ya, disitulah kemudian menurut kami. Menurut kami sudah ngasih surat selamat ya ke... Itu dia, FIFA tidak tahu bahwa ternyata Lanyalah belum punya legal standing. Karena dalam statuta FIFA, pengurus PSSI yang diakui oleh FIFA yang mendapatkan legal standing. Lanyalah ini mungkin karena punya hubungan langsung dengan FIFA ya melakukan kongres dibilang ya. Tapi sebetulnya bukan permasalahan itunya kan Mas Johar Arifin. Ya, itu ada dalam statuta FIFA loh. Bukan artinya statuta FIFA, apa namanya, sanksi FIFA itu adalah, apa namanya, bagi sepak bola Indonesia itu tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi internasional. Bukan dia berkenaan dengan PSSI siapa sebetulnya. Iya, sekarang ini dia di-suspen, namanya di-suspen, di-sangsi sementara. Iya. Itu. Tapi PSSI tetap diakui sebagai federasi, satu-satunya federasi oleh FIFA. Dan oleh karena itu tidak boleh ada federasi lain. Federasinya memang ada, benar sih. Iya, itu masih ada. Tapi kan tidak boleh berkegiatan sementara. Berkegiatan, di-sangsi, di-suspen. Oke, kita jelas sebentar, kita akan lanjutin di segmen berikut. Kompetisi ala Kemenpora Dialog kita lanjutkan. Dan saat ini sudah ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Ongki. Pak Ongki, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Ongki komentar Anda soal kompetisi ala Kemenpora ini. Ha, soal, soal. Silakan, Pak Ongki. Ya, kalau soal kompetisi ala Kemenpora, saya tidak mau menanggapi. Cuman saya hanya mau menanggapi. Ya, saya tidak mau menanggapilah. Karena saya lihat di sini ada Pak Jauhari, sepertinya dia menempatkan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI. Iya. Jadi kalau ala Kemenpora ini saya bukan pengamat bola, tapi saya penggila bola. Dan saya pernah berduduk di PSSI tahun 83 jaman Pak Cardono ya. Anak ini belum lahir mungkin saya rasa Pak Jauhari ini gitu ya. Cuman saya menarik melihat beberapa hari yang lalu ada running text di situ menyebutkan bahwa Kemenpora melalui tim Translisi akan membuat kompetisi yang berkualitas. Iya. Lalu ada kalimat kita akan melibas Myanmar di SIGIM. Ternyatanya kita dilibas oleh Myanmar. Jadi saya mau pertanyakan dengan Bapak Jauhari ini, yang berkualitas yang macam mana? Baik. Itu aja saya mau lihat. Yang berkualitas yang macam mana? Dia mau bikin kejutan apa? Oke. Baik-baik. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ongki dari Jakarta yang dulu juga ternyata mantan pengurus PSSI. Tapi memang menarik sih, kita selalu nunggu kan Mempora bilang akan ada roadmap sepak bola nasional. Nah, roadmapnya itu apa? Karena kan sebenarnya di Indonesia 2020 Nurnin Halit juga pernah bikin, kemudian nggak jalan juga. Tapi sekarang... Saya kira Yusuf tidak pernah mendengar roadmap yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Roadmapnya ada tiga. Yang pertama adalah sepak bola untuk milik semua. Selama ini PSSI mengatakan sepak bola hanya milik pengurus PSSI. Sampai teman-teman federasi penonton mau ingin tahu keuangan PSSI itu susahnya minta ampun. Dan sekarang mereka kasasi di MA. Oke. Melalui KIP. Jadi kita ingin yang akan datang sepak bola milik semua. Ada partisipasi dari penonton. Karena tanpa dukungan penonton itu sangat apa, kita tidak bisa maju. Dan semua harus terlibat untuk memberikan masukan, mengoreksi. Saya sepak bola milik semua. Tunggu dulu. Ucup ini bahaya. Karena dia pertanyaannya roadmapnya apa. Supaya dia tahu dan tidak kemudian mengabaikan. Yang kedua adalah tata kelola sepak bola yang baik. Tata kelola sepak bola yang baik itu adalah federasi yang baik. Yang transparan. Sistemnya diperbaiki. Manajemennya diperbaiki. Lalu kemudian pembinaan usia dininya juga diperhatikan. Tidak hanya klub profesional juga. Tapi juga di situ ada sekolah sepak bolanya. Sejadah U12. Seperti di Jepang. Karena yang ketiga adalah tujuan kita adalah timnas yang kuat. Timnas yang kuat itu akhir dari tujuan dari PSSI. Kalau timnas yang kuat kita nanti bisa berprestasi. Itu kira-kira roadmap yang dibuat oleh Mempora bersama tim transisi. Dan kami akan mengundang seluruh klub di Indonesia untuk melakukan menggelar serasehan sepak bola nasional. Nanti kami akan mengundang federasi dari Australia. Kami mengundang federasi dari Jepang. Dan dulu orang-orang yang merumuskan. Sudah firm mau datang? Iya. Sudah. Karena federasi kan beku kita soalnya. Apa ya? Federasi kita kan lagi beku. Iya. Orang-orang federasinya bisa diundang. Mereka mau datang? Iya. Bisa secara pribadi dan mereka yang merancang. Tapi keuangan itu ada sih di website Sanemu. Soalnya di website PSSI laporan dari 2015 sampai 2014. Yang isinya cuma Rp15 juta di rekening dan Rp15 juta dari Satpam. Ada 4,8 M. Ada sekian puluh M pendapatan dari Ivi saya dapat. Oke. Mungkin bisa di browsing sendirilah. Oke. Tapi sebetulnya menarik soal roadmap ini Mas Zoheri. Itu kan tadi ada apa namanya? Ada pertanyaan tadi. Ada pertanyaan dulu tuh. Kejutan, kejutan. Oke oke. Karena Ucup tadi kemudian memotong mengalihkan soal roadmap yang Ucup tidak pernah tahu dan tidak mau baca. Nah yang kedua soal kompetisi tadi pertanyaan Anda. Kompat penting sekali. Nah kita ini kan menggelar kompetisi. Itu kan ada aturan. Nah sekarang tinggal bagaimana aturan ditegalkan. Nah ini yang menjadi masalah sekarang. Anda menilai bahwa selama ini kompetisi aturannya tidak ditegalkan. Iya misalnya sepak bola gajah sampai sekarang. Kami akan menerima pihak-pihak yang datang sepak bola gajah ini. Itu kan memalukan sekali. Yang itu yang PSS. PSS. Nah itu kan belum ada. Itu bukan yang menghindari lawan waktu itu ya? Diatur ya diatur bandar. Eh iya bagaimana kita ngegulin sendiri ke gawang kita. Itu karena skillnya rendah mas. Itu mas. Karena skillnya rendah. Kalau diaturan diaturan mereka jangka-jangka. Sekarang mereka mau datang ke tim televisi mau kita investigasi. Ya harus tegas. Pemukulan terhadap wasit. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran berat dalam sepak bola. Wasit harus dijaga kehormatannya sebagai pihak yang mengendalikan pertandingan. Nah ini juga harus ditegalkan. Nah penegakan hukum. Prinsip-prinsip keadilan dalam sepak bola. Fair play. Itu harus ditegalkan. Dan itu harus ada kemauan dari operator, dari federasi untuk itu. Nah ini yang inginkan kami. Itu yang dimaksud dengan kompetisi yang berkualitas itu tadi ya? Penegakan aturan tadi ya? Dan yang terpenting adalah juga bagaimana penonton kita juga dibikin lebih dewasa. Ya. Supaya tidak ada tawuran. Kan kita masih melihat. Yang paling penting penonton kita itu tidak membeli aperal palsu. Ya karena soalnya kan kayaknya foto warna dan sepak bola itu sebegitu besar stakeholder-nya. Oke. Padahal barang yang dipakai itu gak barang langsung. Saya pernah menyaksikan secara langsung ya. Jadi mas. Akhirnya kalau sebentar mas Zohairi. Mas jadi tunggu dulu. Jadi kiranya mas Zohairi saya itu hampir tiap tahun gitu. Karena saya mancunian Manchester United. Saya hampir setiap tahun itu minimal dua kali saya nonton di Old Trafford. Dan saya bermimpi bagaimana itu suasana orang menonton sepak bola itu. Ucup pasti juga sering nonton Liga Inggris. Itu kan hiburan betul, menarik gitu loh. Jadi industri. Industri. Nah itu yang menjadi harapan saya kompetisi yang akan datang. Nah itu sebetulnya yang ingin saya tanyakan Mas Zohairi. Harapan itu artinya kan pengen dicapai pada rentang waktu tertentu. Apakah dalam roadmap yang dibikin oleh Kemenpora dan juga Tim Transisi itu. Itu disebutkan kapan ini akan bisa tercapai? Kalau kita bicara roadmap kan mestinya kita bicara periode waktu. Persis, persis. Jadi memang dalam waktu dekat kompetisi digelar. Tapi kemudian dalam roadmap yang kita bikin memang harus jelas standarnya. Memang pembinan usia dini berjenjang gitu. Lalu kemudian target-target prestasi harus nanti prestasi yang baru harus dibuat roadmapnya. Bahwa dalam lima tahun mereka harus juara Asia Tenggara. Harga mati. Kapan itu? Lima tahun. Sepuluh tahun harus juara di Asia. Lima belas tahun harus masuk final pilihan dunia. Ini harus kerja keras. Jepang itu targetnya 2050 jadi juara dunia dengan orang-orang yang belum lahir. Makanya roadmap kita cepat juga. Berani roadmap kita 2030. Jepang 2050 loh. Pokoknya targetnya harus besar. Karena kalau targetnya besar maka evolve. Usahanya itu juga harus besar. Kalau enggak ya seperti sekarang. Itu pembangunan masalah di Indonesia itu bukan cuma pembinaan apa segala macem. Tapi kan infrastruktur juga enggak ada. Maksudnya ginilah yang paling gampang. Sejak pertengahan bulan Juni pemerintah akan membangun seribu sinem stadion. Karena Jakarta ini kan andai klubnya ada dua aja. Berbagi kandangnya sah banget. Karena stadion yang representatif kan enggak ada. Oke. Baik ini ada satu penelpon lagi nih. Mas Zweryu dan juga Mas Yusuf. Ada Pak Zulfan dari Pondok Minang ya. Jakarta Selatan ya. Halo selamat pagi Pak Zulfan. Ya silahkan. Silahkan tangkapannya Pak Zulfan. Begini. Ya saya Pak Zulfan dari Pondok Minang Jakarta Selatan. Ya. Saya penggemar tim nasional. Terus terang sejak pra-piala dunia di jaman siapa ya? Sinyu Alian Duh saya sudah mengembari tim nasional. Saya dengan kejadian sang si Sipa ini sangat sedih sekali. Karena terus terang saya itu tidak berada dengan cepat pulau luar negeri. Meskipun itu piala dunia. Yang saya suka itu hanya tim nasional Indonesia. Jadi begini. idenya untuk membuat PSSI baru atau mencampuri internal PSSI itu akan sia-sia Pak. Karena begini. Kenapa menurut Anda sia-sia? Begini. Untuk melaksanakan sebuah kompetisi itu sulit sekali. Dulu pernah ada IPL. IPL gagal. Nah sekarang tim Transisi ingin membuat kompetisi baru. Menggantikan yang telah dilaksanakan oleh ISL. Tadi sudah Pak Zulfan tadi sempat mengatakan sama Mas Zuhairi bahwa melaksanakan kompetisi ini mudah kok sebetulnya. Oh gitu ya. Enggak semudah itu. Soalnya begini masalahnya. Wasitnya itu dari mana datangnya? Sumbernya kan dari PSSI. Kalau PSSI di Musi bagaimana bisa mendapatkan wasit? Padahal wasit itu harus punya lisensi. Lisensi dari PSSI. Kalau misalnya wasitnya tidak ada lisensinya itu berarti pertandingannya tidak sah. Oke. Baik. Terima kasih Pak Zulfan dari Pondok Pinang. Ini menarik ya. Sebetulnya pernyataan Pak Zulfan ini sebetulnya agak logis bahwa menyatakan sebuah kompetisi itu gak semudah yang kita bayangkan. Tapi memang ada benernya sih. Karena Pak Zulfan kan di Eropa aja kalau IPL, IPL Inggris itu. Iya, iya. Inglis Premier League jalan Agustus akhir kan. Mereka udah siap dari bulan Maret. Dari bulan Maret ya. Tapi kan Indonesia bangsa besar, mungkin bisa lebih cepat. Saya tidak tahu apanya yang susah. Kita juga sudah punya wasit, kita tinggal seleksi wakil wasit yang sudah memenuhi kriteria-kriteria. Dan itu mereka semua sudah siap untuk apa ya? Sudah siap, sudah siap. Nah, karena ini kan bukan hanya misi dari tim transi ini yang mewakili negara. Dan bagaimanapun sepak bola kita butuh reformasi total. Saya setuju dengan itu. Dan reformasi total itu harus dilaksanakan dengan rencana-rencana besar. Tetapi tidak cukup. Harus ada orang-orang yang berpikiran besar. Saya setuju dengan itu. Nah, oleh karena itu, mimpi kami atau keinginan kami itu orang-orang yang sudah gagal mengendalikan federasi selama ini dalam 15 tahun terakhir. Ya sudah lah, mundur kayak sebeletan. Tapi jangan sampai. Serahkan kepada, bagi orang-orang baru, usup misalnya mau masuk ke dalam yang tidak tahu siapnya. Atau Mas Zuhari. Saya kembali ngurusin atau ulama lainnya. Saya hanya ditugasin membersihkan. Saya setuju bahwa reformasi di sepak bola kita itu harus dilaksanakan. Tapi juga jangan reformasi yang buru-buru, Mas Zuhari. Tidak buru-buru, Mas. Tidak buru-buru begini, kan. Kita sudah tahu lah, negara ini banyak mafia banget. Mafia minyak, mafia bola. Marilah mafia ini istirahatlah. Mafia minyak juga berarti. Iya, semua sudah selesai mafia minyak. Istirahatlah. Sekarang mari kita bersama-sama bangun negara ini. Sepak bola itu merupakan olahraga yang mendapat respon publik. Ditanggapi oleh banyak, Pak. Ini penontonnya paling banyak. Terakhir, juara itu tahun timnas senior itu 1991. Lebih baik dari Inggris. Inggris 1966 loh. Di si game itu, Jok. Kamu tuh ngawur. Kita juara 1991. Kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, kita lanjutkan di awal kita di segmen terakhir ini. Masih bersama dua narasumber. Mas Juari Misrawi dan juga Andi Bahtiar Yusuf. Mas Yusuf, ini kalau kita bicara. Kalau dari Mas Juari ini, ini kelihatan bahwa optimis sekali. Bahwa kompetisi ini bisa bicara dengan... Saya orangnya optimis di mana-mana. Serius. Saya orang optimis bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan dengan baik. Kalau kita punya kemauan dan punya orang-orang yang... Optimisme itu memang dibutuhkan dalam menjalankan apapun? Saya sama dengan Presiden. Presiden nggak apa-apa lah kita disangsi daripada kita main di luar negeri kalah terus kan gitu. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kompetisi? Tergantung Mas. Kalau kompetisi yang... Liga ISL itu memang relatif agak mahal ya. Agak mahal. Tapi kalau open tournament, kami melihat itu bisa 5-10 miliar. 5-10 miliar? Open tournament ini bentuknya home and away gitu ya? Iya. Oke. Itu dari mana adanya nanti? Sponsor. Sponsor. Banyak sekali sponsor yang... Sudah ada yang menyatakan diri bahwa mereka akan men-somposor di kompetisi ini? Gampang sekali. Mas negara ini negara besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang sehat. Perusahaan-perusahaan yang sehat? Iya. Yang penting sekarang bukan sponsornya. Bagaimana tata kelola keuangan ini? Jadi... Ucup ketawa. Bagaimana tata kelola keuangan yang ada ini? Oke. Misalnya sekarang kayak... Ini artinya sekarang sedang mencoba untuk apa namanya? Menarik sponsor ya? Belum ada yang sudah menawarkan diri untuk mendanai apa namanya kompetisi ini? Open tournament ya. Open tournament ini sudah ada satu promotor yang sangat dikenal. Pemilih perusahaan besar. Mereka tertarik untuk menjadi promotor dari open tournament. Kompetisi pun kami sudah berbincang dengan beberapa perusahaan BUMN. Perusahaan yang sehat tentunya. Kita punya Telkom. Kita punya Pertamina. Kita punya Garuda. Kita punya macem-macem. Maskapai kita juga salah satu industri yang sehat. Uang 10 miliar bukan uang yang besar sebetulnya buat mereka itu yang Anda katakan. Ini cara berpikirnya negara mas. Kalau cara berpikirnya kita mungkin agak besar kita ya Cip. Uang 10 miliar. Tapi kalau negara. Negara ini. Tapi boleh nggak gini mas Yusuf. Ini kalau menurut Anda. Ya optimis itu penting ya. Artinya untuk menjalankan sesuatu. Tapi perlu juga untuk memikirkan apakah... Perlu juga realistis sih. Realistis. Ini menarik juga sih ya. Ada promotor yang berani. Waktu 2 minggu loh. Soalnya... Tahu lah. Ini promotornya bukan main-main Cip. Jadi uangnya. Karena saya aja. Saya simple lah. Saya kan bikin film. 2 minggu itu saya nggak berani. Langsung syuting itu nggak berani. Kita butuh persiapan. Perlu reki. Lihat lokasi. Apalagi kita lagi ngomongin sesuatu yang levelnya nasional. Walaupun mungkin... Open turnamen itu mungkin ada di satu kota. Atau gimana gitu ya. Home turnamen atau apapun. Jadi sebenarnya... Perlu kita tunggu sih. Akan langkahnya nih gimana. Dan yang paling penting sih... Pasertanya berapa sih nih? Open turnamen ini targetnya? Semua klub profesional itu mereka mau ikut. Cuman kan harus punya... Ini kalau yang disebut profesional ini siapa? Apa yang ikut ESL kemarin? ESL kan itu masa lalu. Tapi kemarin dikatakan... Tapi kemarin tadi dikatakan bahwa klub-klub itu menolak untuk ikut. Klub yang mana? Arema. Arema kan nggak lulus verifikasi BOPI. Hmm. Kita minta kepada... Tim profesional itu berarti ada tinggal 16. 16. 16 plus tim divisi utama. Jadi sekarang sedang... Berarti ada 870. Jadi sekarang sedang dicari. Yang penting kan Presiden Mempora meminta supaya kompetisi digelar. Open turnamen, ada pertandingan lah pokoknya. Ada pertandingan digelar. Supaya orang tahu bahwa orang menunggu-menunggu tim transisi mampu nggak menggelar pertandingan. Kami ingin buktikan ini, kami ingin kami gelar pertandingan ini. Dan kami susun aturan-aturan-aturan-aturan yang penting nanti ada piala TNI. Ini ini semacam... Sambil lalu sekarang untuk soal kompetisi ini kami atur. Oke. Dengan sangat baik. Kalau soal misalnya... Ini kan menyedihkan sekali. Ada 18 klub, Jum. Oke. Hanya 3 klub yang sehat secara finansial. Yaitu Persip, Persipura, dan Semen Padang. Selainnya selalu merugi. Kalau finansial tidak sehat, maka itu berdampak terhadap gaji pemain. Iya. Nah ini kami akan memfasilitasi sponsor-sponsor untuk klub-klub yang merugi ini. Tetapi dengan catatan harus dikeluarkan sangat baik. Contoh, Persija. Nah, Ahok ingin membeli saham Persija, Pemda. Dengan 100 miliar selama 5 tahun. Tapi Persija menolak. Ini ada apa? Kok klub mau disehatkan? Menolak. Ini kan harus ada aturan. Dan tidak boleh klub itu merugi secara finansial. Karena kalau merugi secara finansial... Oke, secara tetap kelola memang harus banyak yang diperbaiki. Tapi kalau boleh saya tanya. Ini bukan kompetisi Liga yang... Yang apa namanya, dalam tanda kutip... Bukan ini turnamen. Akan digulirkan terus nantinya, kan? Hanya untuk saat ini saja. Turnamen, sementara. Sementara saja. Dan puasa dan setelah Ramadan kan ada event. Boleh nggak saya tanya, apa tujuannya sebetulnya? Hanya sekedar menjalankan saja? Atau ada tujuan lain dibalik itu? Atau segera menunjukkan bahwa tim transisi bisa memaksanakan ini? Term transisi, bekerja untuk lima bulan. Roadmap tadi itu, Job. Oke. Nah, selama lima bulan ini tidak boleh kosong. Maka dibuatlah open tournament. Ada pertandingan. Sambil lalu kita menyiapkan untuk kompetisi. Oke. Kompetisi ini, jadinya berapa klub? Oke. Sebenarnya. Bukan ini ya, bukan supaya klub ada pemasukan ya? Penting juga itu klub ada pemasukan. Ya, secara otomatis ada pemasukan. Karena ada pertandingan kan di situ. Dan Tony Sucibi juga nggak merusin kuliner lagi jadinya. Oke, mas. Kalau nanti, kalau tak buat lagi. Mas Susup, terima kasih banyak. Mirsa, inilah News Update pukul 16. Saya Kevin Egan. Ribuan pepotoh Persib Bandung menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat menuntut Menpora dan PSSI segera menggelar kompetisi. Masa menilai banyak orang yang tergantung pada kompetisi sepak bola. Dengan berjalan kaki dari Stadion Persib, peribuan pepotoh ini membawa poster dan karangan bunga dukacita menuju gedung DPRD Jawa Barat. Para pecinta sepak bola ini turun ke jalan akibat kompetisi sepak bola terhenti karena kisruh PSSI dengan kemenpora. Masa menilai banyak orang yang tergantung pada kompetisi sepak bola. Selain menyukai pertandingan, mereka pun mencari nafkah dari sepak bola. Sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi PSSI dan bergulirnya kembali kompetisi, para pepotoh ini mengumpulkan tanda tangan di atas pandung. Terima kasih. Terima kasih.